Di sini kita miliki sebuah soal matematika, di mana terdapat sebuah balok, balok ABCDEFGH dengan panjang AB semenangan BC adalah 3 cm, berarti di sini adalah 3 cm, BC itu 3 cm juga. Kita lihat di sini, dan AE juga 5 cm, berarti ini 5 cm, kita lihat di sini bahwa terdapat titik P terletak pada AD, sehingga AP banding PD adalah 1 banding 2, berarti ini 1 dan ini 2. Lalu kita lihat terdapat titik Ki pada si garis FG, sehingga FG banding G Ki adalah 2 banding 1, berarti ini 2 dan ini 1. Kita lihat di sini, jika alpha adalah sudut yang terbentuk antara garis PG dengan bidang ABCDE, maka tentukanlah tan dari si alpha tersebut. Mari kita lihat, untuk mempermudah, kita lihat titik P berada pada si bidang ABCDE. Apabila kita menarik garis dari sini dan menuju ke titik si garis BC ini, maka kita misalkan si titik ini sebagai O. Lalu dari titik Ki kita turunkan ke bawah, menuju, menyambung si titik O sendiri, sehingga terbentuklah sebuah segitiga. Di sini kita gambar terlebih dahulu segitiganya. Segitiga yang terdiri dari komponen P, Ki, dan O, di mana siku-siku di O, karena ini tegak lurus di sini, antara rusuk tegak dan alasnya. Di sini kita lihat, panjang Ki O sendiri sama dengan panjang AE, 5. Lalu, untuk PO sendiri kita belum mengetahui bagaimana cara mencarinya. Yang kita tahu, kita harus mencari sudut di sini, sudut di P, Ki dengan bidang alasnya, yaitu antara garis Ki P dengan si PO. Maka kita misalkan sudut ini sebagai alpha, seperti hal-halnya disoal. Maka dari itu, kita harus mencari tan dari alpha dari sudut tersebut. Di mana tan alpha itu terdiri dari komponen depan dibagi samping. Depannya adalah Ki O, dan sampingnya adalah PO. Di sini kita mengetahui bagaimana cara mencari si PO ini, yaitu dengan menggunakan si trapezium PDCO. Di mana kita gambarkan terlebih dahulu trapeziumnya. Di sini adalah PDCO, di mana di sini adalah titik O, di sini adalah titik C, di sini titik D, dan di sini titik P. Kita lihat, kita dapat membentuk atau menggeser sisi-sisi ini, kita membuat sebuah garis tinggi di trapeziumnya. Kita lihat di sini, dan terbentuk sebuah segitiga. Kita misalkan ini R, di mana segitiga ini tegak lurus. Kita lihat panjang si OC sendiri. Bagaimana cara mencari panjang OC? Panjang OC itu mirip dengan panjang PD. Di mana AD sendiri adalah 3 cm, tadi 3 cm, lalu AP banding PD adalah 1 banding 2, berarti X banding 2X. Sehingga apabila kita AD itu kan AP tambah PD, berarti X ditambah 2X sama dengan 3. 3X sama dengan 3, berarti Xnya 1. Sehingga panjang AP adalah 1 cm, dan panjang PD adalah 2 cm. Di sini PD ini adalah 2 cm, tetapi di sini OC adalah 1 cm, mengikuti si panjang pembagian FQ banding GQ. Sehingga di sini ini OC adalah 1 cm, dan PD di sini adalah 2 cm. Lalu kita lihat, untuk mencari si PO ini kita membutuhkan 2 ini, 2 sisi PR, sisi PR ini kita butuhkan. Kita lihat dari sisi PD, PD sendiri merupakan komponen dari PR ditambah PD, ditambah RD kita lihat di sini. Lalu kita lihat PD adalah 2 cm, sama dengan PR belum kita ketahui, kita misalkan X, RD sama dengan OC di sini. Sehingga 2 sama dengan X tambah 1, maka sisi si X ini atau sisi PRnya dapat kita ketahui bahwa panjangnya adalah 1 cm. Di sini adalah 1 cm, berarti di sini 1 cm. Di sini kita tahu tinggi dari si trapeziumnya adalah CD. CD di sini adalah 3, sehingga kita dapat mencari si panjang PO ini dengan menurutkan Pitagoras dari segitiga POR. Maka dari itu kita lihat, PO sama dengan akar dari PR kuadrat, 1 kuadrat, ditambah OR kuadrat, berarti 3 kuadrat. Sama dengan maka kita mendapatkan akar 10. Di sini kita dapat akar 10, kita mendapatkan di sini PO-nya akar 10, berarti di sini akar 10 ya. Lalu di sini kita tinggal, karena sudah memiliki 2 sisinya, kita langsung saja masukkan tan alpha sama dengan depan persamping. Depannya ada 5, lalu sampingnya akar 10. Kita rasionalisasi dikali akar 10 per akar 10, sehingga didapatkan 5 per 10 akar 10. Kita dapat sederhanakan dan menjadi 1 per 2 akar 10. Di mana pada soal ini adalah opsi nomor C. Sehingga kita lihat tan alpha dari sudut yang dibentuk antara PQ dengan bidang ABCD adalah 1 per 2 akar 10 atau C. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.